Terima kasih. Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi di channel aku, Wewe Family. Kali ini aku lagi ada di Surabaya. Dan aku lagi mau review hotel yang lumayan bagus. Dan harganya pun cukup murah ya guys. Hotel ini berada di pusat kota. Jadi deket banget kalau kita pingin mall. Bisa ke tunjukan plaza. Ke Delta Plaza atau ke BG Johnson itu semuanya deket ya gengs. Dan ini kita udah deket sama hotelnya. Bisa kita lihat di sebelah kanan. Ada bangunan yang berwarna putih itu gengs hotelnya. Terima kasih telah menonton. 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 Oke, seperti itu penampakan kamarnya. Dan dari kamar kita bisa melihat pemandangan kota Surabaya. Dan di sebelah kiri itu terdapat tunjungan plaza. Jadi kita bisa melihat tunjungan plaza dari sini ya gengs. Sedikit bocoran ya gengs. Sedikit bocoran ya gengs. Kalau hotel Elmi ini didirikan oleh pahlawan nasional dari Malang loh. Namanya Mas Isman. Dan ini menjadi hotel heritage yang sangat disenangin sama aktivis, pejabat, dan masyarakat di sini. Dan tau gak nama Elmi itu dari nama pasangan suami istri Elsa Isman dan Mas Isman. Jadi namanya jadi hotel Elmi. Oke, mari kita lanjut. Cek lagi ya ada apa lagi. Dan di sini ada lemari pendingin. Lemari pendinginnya masih model-model jadul ya gengs. Unik banget kan hotel ini. Yuk kita intip seperti apa sih kamar mandinya hotel Elmi. Dan seperti inilah kamar mandinya. Sangat nyaman bukan? Ada bathtub. Dan semuanya ini full marmer ya gengs. Seperti hotel lainnya. Di hotel ini juga disediakan sampo, sabun, sikat gigi, dan shower cap. Juga untuk membersihkan telinga. Ini telponnya judul banget. Eh beneran. Bisa dipakai. Dan disini ada buku menu. Kalau kita kelaparan tengah malam atau kita lagi mager banget mau kemana, kita bisa pesen makanan di hotel ya gengs. Disini itu banyak banget makanannya. Mulai dari Chinese food, Indonesia, sampai pasta disini ada ya gengs. Ini suka anak-anak ini pasti suatu ayam. 44 ribu. Harganya standar hotel. Dan gak mahal juga sih kalau untuk standar hotel di hotel Elmi. Ini untuk harga nasi goreng jawa masih 50-an itu masih standar. Banyak banget makanannya. Beneran? Biasanya cuma beberapa lembar. Ini banyak banget pilihan makanannya. Mungkin kita coba salah satu. Banyak. Banyak. Ada udang, ada Chinese food ya. Macam-macam. Dan ini untuk dessert-nya. Untuk minumannya ada skoteng juga loh. Skoteng Rp 31 ribu. Ada kelapa kopi loh. Dan sudah. Sekarang mari kita intip kolam renangnya hotel ini seperti apa sih. Untuk kolam renang berada di lantai 2. Jadi kita harus turun dulu karena kita tadi ada di lantai 4. Kita sudah turun di lantai 2. Untuk masuk harus mencet bell dulu ya gengs. Gak bisa masuk sendiri. Kolam renangnya outdoor dan sangat gede banget ya menurut saya. Untuk kolam renang ini tingginya mulai 1 meter sampai 4 meter. Dan ini langsung menurun ya gengs. Sekarang renangnya jadi langsung pelan-pelan turun, pelan-pelan turun ke 4 meter. Dan ini bahaya banget kalau untuk anak kecil. Jadi kenapa tadi kalau masuk harus mencet bell dulu. Itu untuk menghindari anak kecil keluar masuk tanpa pengawasan orang tua. Karena bahaya banget gengs. Ini 4 meter. Untuk harga kamar ini aku dapat dengan harga 300 ribuan ya gengs. Dan aku pesen kamar ini lewat aplikasi Agoda. Sorry aku gak di-endor sama Agoda. Tapi memang aku pesen lewat Agoda. Dan dapat harga kamar ini sekitar 350an gengs. Banyak banget aplikasi yang aku pakai. Dan biasanya aku pilih satu-satu mana yang paling murah. Dan waktu itu aku dapat di Agoda. Oke sekarang sudah waktunya selapan. Nenak ingin tahu ada menu apa aja sih di hotel ini. Yuk kita lihat yuk kita makan apa aja. 604? 604? Iya. Iya. Sampai jumpa lagi. selamat menikmati selamat menikmati jangan lupa tonton terus video-video aku selanjutnya, aku bakal terus review hotel, jalan-jalan dan ke tempat-tempat yang terkenal dan kali ini berakhir aku akan hampir dulu ke tunjungan plaza, jadi aku akan jalan-jalan dulu, terima kasih udah nonton dan see you selamat menikmati